Halo, welcome to friends! Dengan Karyan di sini, pada video kali ini... ...kakak akan bahas lagi soal UTBK Matematika Scientik di tahun 2021. Materinya itu adalah peluang. Kita cus ke soal ya, ini mirip soal pengetahuan kuantatif. Sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan berwarna biru. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambilnya sedikitnya 1 bola biru adalah 7 per 9... ...maka banyaknya bola merah adalah... Oke, di sini ada kata sedikitnya. Kalau sedikitnya 1 bola biru berarti boleh lebih ya. Boleh 1 biru atau 2 biru. Karena kita ambil 2 bola. Nah, kalau kita cari keseluruhan kemungkinannya itu adalah cuma 3 ya. Ada 1 biru, 1 merah. Atau 2 biru atau 2 merah. Karena kita ambil cuma 2 bola ya, kemungkinannya cuma 3 ini. Nah, yang dimaksud ini, peluang terambilnya sedikitnya 1 bola biru itu maksudnya adalah ini nih. Peluang dari ini. Itu 7 per 9. Nah, di sini kakak bakal cari dulu peluang 2 merahnya. Nah, peluang 2 merah tinggal itu adalah komplement dari peluang ini. Ya, peluang 2 merah komplementnya berarti 1 dikurang 7 per 9. Kak, kenapa 1 kak? Ya, soalnya total peluang itu adalah 1 ya penyumlahannya. Oke, berarti di sini kita punya 2 per 9. Nah, ini tinggal kita gunakan kombinasi. Nah, ini dia ya formulanya yang bawah. Kak, kenapa kombinasi kak? Kenapa nggak permutasi? Soalnya kombinasi ini adalah tidak memperhatikan urutan atau susunan. Nah, ini kan kita ambil doang kan nggak memperhatikan susunan atau urutannya. Tapi kalau dia memperhatikan maka dia pakai permutasi. Gitu iya benar ya. Oke, berarti peluang 2 merah itu adalah kita ambil 2 dari total merah yang ada. Anggap aja n. Lalu per kita ambil 2 dari total si bolanya, yaitu 10. Nah, ini sama dengan 2 per 9. Ini tinggal kita gunakan rumus ini. N! Berarti ini nnya di sini m ya. Berarti ini m! m! per m min 2! 2! Karena di sini r-nya 2. Yang bawah juga sama ya. 10! per 10 kurang 2 berarti 8! 2! Ini salah yang 2 per 9. Nah, ini 2! sama, kita coba aja. Ya. Berarti ini kakak lanjutin di sini. Kakak kasih menunggu atas dulu. Berarti ini tinggal sisa m! Nah, m! ini kakak jabarkan ya. Menjadi m dikali m min 1 dikali m min 2! Ini kakak berantin sama di sini. Kenapa? Supaya bisa dicerit samping bawah. Gitu. Ini sama ini ya. Ini tinggal cerit aja. Per. Nah, ini juga sama. Nah, 10-nya kakak jabarkan jadi 10, 9, 8 factorial. Sampai 8 factorial aja ya. Supaya bisa dicerit samping bawah. Jangan lupa yang factorial ya. Factorial itu kan kalau kita punya n! Itu sama aja kayak n, n-1, n-2, gitu ya. Sampai 1 kan. Ya, ini kakak kalah titik 3 ya. Maksudnya, terus dikali sampai dia 1. Nah, ini kakak berantin sampai 8 factorial sama n-2 factorial kenapa? Karena syaratnya bisa kita cerit di sini. Ya, ada bawahnya nih, supaya bisa dicoret. Kan langkahnya lebih mudah ya. Nah, ini sama dengan 2 per 9. Berarti ini tinggal kita kali aja ya. Kali pelangi. Jadi, m kuadrat min m. Ya. Per. Yang ini berarti nih, kakak kasih tanda ya, supaya nggak nyatohnya ini. 10 kali 9 berarti 90. Nah, ini sama dengan 2 per 9. Oke. Nah, ini 90 sama 9 juga bisa diseranakan. Sama-sama dibagi 9. Berarti ini jadinya 10 ya. Ini 1. Udah, tinggal kita kali silang. Berarti kita punya m kuadrat min m sama dengan 20. Kita buat menjadi persamaan kuadrat ya. Lalu kita faktorkan. Berarti 2 bilangan kalau dikali hasilnya min 20. Kalau di jumlah hasilnya min 1. Berarti min 5 ya sama dengan 4. Berarti m nya sama dengan 5 atau m nya sama dengan min 4. Sudah ketemu deh. Kalian yang ditanya, bola merah ya. Berarti bola merah itu m nya sama dengan 5. Berarti bola merah-nya ada 5. Jadi, jawabannya C. Begitu. Sampai sini dulu ya Condem Friends. Nantikan video dari keharian selanjutnya. Thank you. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!